Intro Banyak 41 orang santri menjadi korban pencabulan di pondok pesantren di Santra, Timur, Lobok Timur, Nusa Tenggara Barat. Puluhan orang santri itu merupakan korban dari dua pelaku berinisial HSN berusia 50 tahun dan LMI. Dua tersangka tersebut memiliki jabatan berbeda di pondok pesantren tersebut. Masing-masing tersangka berinisial LMI dia menjabat sebagai salah satu ketua yayasan di pondok pesantren itu. Satu tersangka lainnya berinisial HSN menjabat sebagai pimpinan pondok pesantren. Satu orang pelaku berinisial HSN membantah tuduhan itu dan menganggapnya sebagai fitnah. Hal itu dungkapannya saat dibawa ke Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Tres Krimumpol dan Nusa Tenggara Barat usai jumpa pers terkait kasus hukumnya. HSN tidak mengakui perbuatannya, bahkan saat ditanya jumlah dugaan korban sebanyak 41 santri, ia menjawab dengan teriakan kata bohong. Sementara itu tersangka LM tidak berkomentar apa-apa saat ditanya oleh media. Ia hanya menggelengkan kepala. Pada selasa 13 Mei 2023, Kapolres Lombok Timur AKBP Heri Indra Cahyono menjelaskan, dua tersangka memiliki modus rayuan untuk melancarkan aksi cabulnya ke korbannya yang berusia di bawah umur. Dua tersangka diamankan pada waktu yang berbeda. LMI diamankan pada Kamis 4 Mei 2023 oleh Polres Lotim tanpa perlawanan di rumahnya. Sedangkan HSN ditangkap pada selasa 16 Mei 2023. Sedangkan korban kepolisian baru mengumpulkan bukti pada tiga orang korban. Dua orang santriwati menjadi korban kejahatan LMI dan satu orang santriwati menjadi korban HSN. Ketika disenggung terkait jumlah korban yang berjumlah puluhan orang, Ditrektur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Teddy Ristiawan hanya menjauh singkat dan masih tahap pengembangan. Sedangkan untuk keterlibatan orang lain dalam pencabulan kedua tersangka, Teddy dan Harry tidak berbicara banyak. Menurutnya, kedua tersangka melancarkan aksinya sendiri tanpa ada ustazah yang sebelumnya sempat diduga sebagai perantara korban dan pelaku. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti dari dua tempat kejadian perkara. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Arman Asmara menuturkan, sesuai amanat Kapolda, kasus seperti ini harus ditangani dengan tegas dan tuntas. Dua pelaku petinggi pondo pesantren tersebut akan dijerat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih.